Oke, baiklah kakak-kakak sekalian, lagi di ruang virtual, yang ke-13, berarti sudah pertemuan ke-13 kita hari ini. Pada hari ini, seperti biasa, saya minta tolong untuk memimpin berdoa. Kak Andi, siapa yang bertugas hari ini, Kak Andi? Ya, terima kasih kak. Hari ini Pak Perdi lah. Udah lama nggak dengar Pak Perdi. Baiklah teman-teman, untuk memulai tetap maya kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kak Andi. Oke. Baiklah kakak, sebelum memulai kegiatan, silakan dibuka mic-nya seperti biasa. Kak Jesse, kalau lagi sibuk, nggak apa-apa kak Jesse, yang lain orang dibuka. Terima kasih kak. Ajar, bergerak, 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 bergerak. Bersambung, jangan, 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 jangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya, semuanya, ini adalah kerana kita semua. Hai kakak-kakak Bapak, pada seputar ini kita akan dengan ada kreksi, yaitu merefleksikan istinya apa yang telah kakak-kakak alapkan sebetulnya harapannya saya bisa mengikuti kemeriksaan semua video dan RBK KKK di hari kemarin namun berhormat-hormat beramah bahkan kakak-kakak juga saya yang berkala mengapun penduduknya, sehingga saya lanjutkan hari ini hari ini pun kebetulan saya pada kegiatan di pekerjaan, sampai saat ini saya baru bisa memeriksa 13 kesenyataan Nah, untuk penduduk kegiatan kita hari ini saya tadinya ingin memberikan waktu kepada setiap pekerjaan, kepada kakak-kakak sekalian menyampaikan refleksinya terkait kesulitan ataupun hal yang berkesan dari pembelajaran yang kakak-kakak semua lakukan kalau sampai saat ini saya sudah selesai memeriksa 11 13 video jadi diutamakan yang 13 dulu untuk merefleksikan agar saya bisa memberikan makanan juga dan saya harapkan pelajarannya untuk semua Nah, nanti yang selain yang 13 itu tetap ada waktu untuk refleksinya walaupun saya belum lihat nanti kakak-kakak bisa menjelaskan tentang ya kesulitannya atau apapun hal-hal yang kakak dapatkan dari proses pembelajaran pada aksi nyata ini Nah, yang 13 orang tersebut saya sebutkan saja yang tempat saya koreksi atau saya periksa pertama kak Deni kak Ferdi kak Hafiz kak Firdaus kak Desi kak Susilo kak Ihwan kak Wahid kak Leni kak Fero kak Ulfa kak Andi dan kak Wahyu ya, yang tempat saya periksa videonya Nah, untuk refleksinya apakah mau diundi didahulukan yang 13 itu atau mau saya langsung saja saya tentukan gimana kakak-kakak apakah saya yang diputir pakai wheel saya kak oke pakai spin wheel ya untuk 13 orang yang yang duluan nanti baru yang berikutnya saya harus share ya spin wheel deni Terima kasih. Wahid, Leni, Vero, Pulva, Andi, Wahyu. Ini langsung saya spin ya, Kak, ya. Tolong diingat urutannya. Siap, yang pertama, langsung. Ah, Kak Vero, pertama dicatat. Yang kedua. Kak Ferdi. Si Satat. Yang ketiga. Yang keempat. Yang ketiga. 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 Terima kasih. Susi Loh. Uluru. Wahir. Sebelas. Dua belas. Terima kasih. Terima kasih. Wahyu. Tiga belas. Oke kakak-kakak. Itu urutan untuk menyampaikan refleksinya terhadap pembelajaran yang dilakukan. Kakak-kakak saya ingatkan lagi refleksi yang kita lakukan hari ini bukan untuk kakak sendiri, bukan untuk membetulkan atau menyalahkan seseorang, melainkan sebagai koreksi bagi kita semua dalam memberikan pembelajaran PJOK yang efektif, bermakna, menyenangkan, refleksif. Itu. Kemudian koreksi-koreksi ini atau hal-hal positif yang kita dapatkan di sini nanti diharapkan kakak pun mengimbaskan ke rekan-rekan guru ke peserta diseminasi nantinya. Bagi kakak-kakak nanti yang bertugas menjadi fasilitator. Mudah-mudahan bisa bertugas semua. Sekarang 16.27 kita punya waktu sampai 17.45. Saya bagi dulu kalkulator. 17.45 dikurangi 16.27. 118 menit dikurangi nanti penutupan sekitar 10 menit. 108. Kok banyak lama sekali? Salah ya? 16.15? 1 jam 45? 1 jam 45 itu... 1 jam 45 itu kurang om ini kak? 60. 75 ya? 150. 75 ya? 75 ya? 75 menit lah. dikurangi 5 menit nanti 5 menit saja refleksi 70 menit 70 dibagi 19 4 menit 4 orang kakak-kakak kalau ada yang bagus bolehlah kita sampai menit presentasinya 5 menit nanti saya tambahkan poin-poinnya di 2 menit terakhir ya kakak-kakak ya jadi ada yang sangat penting silahkan ke yang lain menambahkan juga oke silahkan waktu dan tempat untuk kak perdi ya pertama ya kak perdi atau kak perro dulu sih perro kak perro dulu ya silahkan kak perro dulu oke kak oke kak langsung aja saya muai ya baiklah selamat sore semuanya kakak-kakak yang ada di uangan zoom ini saya langsung mengutarakan tungguan refleksi aksi nyata ya kak ya ya aksi nyata saya pertama perincian tugas refleksi perincian tugas refleksi itu bagaimana kita mengetahui bersama bahwa salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru setelah mempelajari paket modul 2.1 sampai 2.5 yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar PJOKA yang berpusat pada peserta didik kemudian maka kemudian maka maka perlu dipasilitasi dipasilitasi untuk melakukan refleksi kemudian kita didorong untuk menenungkan secara mendalam pembelajaran di modul-modul tersebut dan mengaitkan dengan metode mengajar pengalaman mengajar dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik kemudian melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi tiga tahap kalau disitu di PMM itu pak pakai tiga tahap yaitu words, show words, dan no words yang pertama words dari modul 2.1 sampai 2.5 yang telah saya pelajari itu membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa dimulai dari saya harus mempertimbangkan gaya mengajar yang tentunya akan berpengaruh di dalam proses pembelajaran itu sendiri selain itu juga saya mempertimbangkan tujuan akhir suatu pembelajaran oleh karena itu saya harus memperhatikan tujuan pembelajaran kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran agar siswa senang dan merasa tertantang serta asesmen apa yang akan digunakan pada saat pembelajaran tersebut kemudian semua itu menjadi pertimbangan agar proses pembelajaran bisa memfasilitasi siswa dengan membuat siswa merasa senang dan tertantang maka saya mencoba menggunakan sebuah permainan contoh dari permainan sepak bola yaitu dengan memodifikasi peraturan untuk mengajarkan tentang gerak dasar menendang bola dengan sisi kaki bagian dalam yang lebih menyenangkan dan menantang karena saya waktu kemarin kak ngambil ngambil ininya pasti nyatanya temanya itu sub temanya juga sepak bola kemudian so watch so watch saya melakukan proses pembelajaran dengan permainan bola kaki dengan teknik dasar menendang bola dengan kaki sisi bagian dalam dengan sebuah permainan membuat siswa menjadi lebih antusias dan termotivasi sehingga materi gerak dasar pun akan lebih mengena karena siswa menjadi lebih mengeksplore gerakan-gerakan dalam permainan bola kaki karena untuk mencapai kemenangan selain itu dengan sebuah permainan ini kerjasama antara siswa sesatu tim menjadi berkembang rasa sportif juga meningkat saling menyemangati dan tidak saling menyalahkan jika salah untuk penilaian menggunakan penilaian otentik sehingga penilaian lebih penilaian lebih nyata sesuai apa yang dilakukan oleh siswa kemudian know what know what melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengendepankan pemindikan gerak yang mengacu pada empat konsep dasar gerak yaitu konsep tubuh konsep usaha konsep ruang dan konsep keterhubungan melalui permainan sepak bola serta memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah dan dapat memodifikasikannya sesuai dengan kebutuhan siswa kami kemudian itu sudah sampai sudah sampai ke know what baru sempat sekarang melaksanakan pembelajaran PJOK bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada empat konsep gerak dasar oh sudah tadi kak ya oh iya iya sudah kak tadi kan so what tadi sudah kak iya cuma hanya tiga tahap tadi pakai so what eh what so what dan know what begitu kak sekian terima kasih kak Perro terima kasih sudah menjelaskan tahapan-tahapannya karena kakak-kakak sekalian saya gak tahu kakak-kakak di ruangan ini nyangka atau enggak kalau saya lihat pembelajarannya kak Perro maksudnya sangat kelihatan sistematis kalau saya lihat ya jadi apa RPP sama ini juga saya lihat nyambung buat saya apa poin tersendiri gitu dengan melihat video pembelajaran punya kak Perro kemarin jadi saya banyak catatan catatan tambahan untuk kak Perro setiap yang menjadi ini di pemanasan dan kak Perro masih pakai konvensional pemanasan seperti biasa kita melakukan pemanasan sebelum olahraga umumnya ya sebelum olahraga prestasi dan lain-lain nanti misalnya itu tidak bukan dilarang tapi kalau begitu terus nanti kan pesan mungkin ada di variasikan dengan model pemanasan yang lain gitu tapi udah bagus kalau proses pembelajarannya udah bagus sistematis siap gak silahkan oke untuk kak Perro ada yang mau bertanya saya kira jelas ya kakak sistematis soalnya penjelasannya dan juga prosesnya sistematis saya gak dapat poin yang jelas ke PP ke pembelajaran supaya dan sistematis itu saja poin kak Perro kita lanjut yang kedua kak Ferti silahkan kak Ferti 3 sampai 5 menit ya terima kasih kak Mulana atas waktunya izin teman-teman berdasarkan hasil aksi nyata yang telah di upload refleksi yang bisa saya sampaikan pada hari ini pertama berdasarkan modul 2.1 sampai 2.5 yang telah dipelajari saya pribadi menjadi lebih tahu kekurangan-kekurangan yang dimiliki sebagai seorang guru PJOK itu yang pertama karena sebelumnya saya itu mengajar lebih ke gaya mengajarnya itu ke komando dan latihan jadi gaya mengajarnya itu masih ke guru berpusatnya kepada guru kepada peserta didik tapi setelah belajar modul 2.1 sampai 2.5 ini jadi lebih sadar pentingnya mengajar yang berpusat kepada siswa kepada peserta didik terus yang ketiga saya menjadi paham strategi mengajar yang berpusat peserta didik itu kita sebagai guru harus menyesuaikan juga tidak semua gaya mengajar itu dapat cocok sesuai dengan karakter peserta didik kita harus menyesuaikan dengan karakter karakter yang ada pada peserta didik beda fase beda juga gaya mengajarnya tapi kemarin kebetulan saya mengajar mengambil video aksi nyata di fase C kelas 5 itu berdasarkan pengalaman yang sebelumnya video sebelumnya karena sudah pernah belajar dari pembelajaran yang telah dipelajari di fase C kelas 5 itu ternyata bisa untuk gaya mengajar resiprokal jadi saya memakai gaya resiprokal atau umpan balik untuk gaya mengajarnya di fase C yang kemarin video yang telah di upload lalu poin selanjutnya untuk yang tadi telah dijelaskan oleh Kak Vero untuk yang sowet jadi setelah melepon serangkaian proses pembelajaran dari 2.1 sampai 2.5 terutama manajemen dalam pembagian waktu dalam mengajar jadi pembagian waktu aktivitas individu serta didik diskusi kelompok atau perumpan bagian dilakukan terus proses pembelajaran terus juga pembagian kelompok pemilihan latihan untuk peserta didik bebas memilih latihan yang sesuai dan kemampuan mereka jadi itu isu-isu sosialnya yang saya ambil di dalam video jadi peserta didik saya bebaskan memilih latihan yang mereka mampu lanjut untuk yang know what nya tentunya ke depan saya akan menerukan ilmu yang telah didapat pada modul 2.1 sampai 2.5 seperti menyiapkan perangkat ajar sesuai dengan kejadian pembelajaran efektivitas waktu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik terus konsep gerak yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan gaya mengajar yang disesuaikan dengan kondiksi dan karakter peserta didik oke itu saja Kak Mulana singkat dari saya terima kasih oke terima kasih Kak Perdi saya juga lihat videonya Kak Perdi apa seperti pada mulutnya saya lihat karena saya lihat di Kak Perdi itu siswanya sedikit 9 atau 10 ya 9 ada satu orang itu kayaknya hiperaktif maksudnya dia ingin melihat kamera gitu ya gak gerak apa hari itu susah dan itu positifnya Kak Perdi gak marah gitu gak marah tapi si anaknya dia juga perintah perintahnya tugasnya apa dia ngikut itu yang saya lihat kamu gitu gak dimarahin dengan serta-merta gitu terus kalau biasanya dimarahin video video gak dimarahin karena ada anak yang begitu ya maksudnya dia dengan gayanya seperti dia juga memperhatikan apa yang kita bicarakan gitu dia gak bisa itu bagaimana kita membuat anak itu terlibat dalam pembelajaran dan tidak mengganggu teman-temannya dan saya lihat jalannya pembelajaran kak Perdi kondusif ada satu hal kak Perdi mungkin berguna buat kita semua di lapangannya kak Perdi banyak trikil ya kak Perdi ya betul kak Perdi kalau kita mau memanfaatkan kita tidak akan melelahkan tapi akan bermakna dan berguna mungkin kak Perdi di sebelum pemanasan satu menit atau dua menit satu baris misalnya anak-anak dari ujung lapangan baris ayo kita pungut trikil yang gede-gedenya satu jalan taruh ke pinggir udah besoknya pas lain coba lagi mungkin dalam beberapa minggu trikil yang besar-besarnya paling tidak akan tinggirkan dari lapangan dan sedikit akan menambah kenyamanan kak Perdi itu di sebelah saya saya pernah melakukan untuk sampah kakak di sebelah saya siswanya banyak terus jatuhannya tentang sampah kurang baik jadi saya buat begitu ayo sebelum pemanasan kita jongkok operasi semut bisa dilakukan saya kira kak Perdi itu masukkan saja dan dengan daya pembelajaran kak Perdi kemarin RPP pembelajaran sinkron dan saya kira dengan penyampaian kak Perdi akan bermakna buat pasiswanya terima kasih kak Perdi lanjut ini belum ada ruang yang perlu dibahas yang ketiga kak Lenny silahkan kak Tenny baik kak terima kasih waktunya kak Maulana dan rekan-rekan kalian mohon izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk masuk gak suaranya kak oh iya baik saya akan memulai refleksi pada aksi nyata pembelajaran yang sudah saya kirim videonya pertama sawat yaitu mengkaitkan hasil pembelajaran sebelumnya yaitu 2.1 sampai dengan 2.5 dengan kegiatan pembelajaran aksi nyata yang sudah saya lakukan pertama saya merancang modul ajar dan membuat modul ajar untuk persiapan pembelajaran yang akan saya buat aksi nyata selanjutnya saya melakukan pembuatan video pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat kemudian saya kaitkan dengan hasil pembelajaran sebelumnya pada modul 2.1 dan 2.5 yaitu pembelajaran yang saya buat pada permainan bola besar sepak bola untuk fase C kelas 6 yang saya lakukan kemarin kemudian di sana saya melakukan pemanasan dengan permainan tradisional hitam hijau selanjutnya melakukan kegiatan pemanasan dan inti sampai ke asesmen dan ke terakhir penutup itu yang saya lakukan selanjutnya setelah melakukan pembelajaran waktu di tatap muka setelah menganalisis video sebelumnya saya mempusatkan lebih banyak melakukan ya lebih banyak melakukan aktivitas daripada kelola instruksi dan tunggu namun sebelumnya nanti kalau pun ada saran dari Kak Molana untuk perbaikan yang ke depan akan saya harapkan apalagi dari teman-teman yang lainnya itu rubrik penilaian otentik yang Kak Molana tayangkan itu di presentasi kemudian saya melakukan kegiatan pembelajaran diawali dari langkah-langkah pertama belajar melakukan keterampilan dasar terlebih dahulu masing-masing anak melakukan baik anak perempuan maupun laki-laki dilanjutkan ke permainan yang dimodifikasi peraturan dan ukuran lapangannya jumlah pesertanya jumlah pemainnya lalu masing-masing anak pada saat melakukan permainan sepak bola saya buat empat tim karena saya gak mungkin campur antara anak perempuan dan laki-laki karena sudah kelas 6 itu malu kalau tabrakan atau bersenggolan tetap saya mainkan semua tapi waktunya saya bagi dari yang anak laki-laki pertama pada babak pertama dan babak keduanya masing-masing 5 menit jadi seluruhan satu babak pada saat permain 10 menit nanti pada saat laki-laki bermain anak perempuan melakukan pengamatan dengan menggunakan rubrik penilaian sesama teman lalu anak yang setelah anak perempuan anak laki-laki juga anak perempuan juga bermain bergantian anak laki-laki yang mengamati dan mengisi rubrik penilaian otentik juga sesama teman dan saya pun ikut menampingi yang menjadi gendala saya karena kami itu kadang waktu istirahatnya anak-anak kelas 1 dan kelas 2 berbarengan dengan jam pembelajaran anak-anak kelas tinggi karena jam istirahatnya kelas 1 kelas 2 itu jam 8.30 saya belum selesai ngajar mereka sudah istirahat mungkin ada di video itu ada beberapa anak yang di kelas 1 2 yang lari-lari yang ada yang masuk lapangan karena lapangan aset yang kami gunakan disitulah lapangan bermain dan situlah lapangan untuk olahraga dan namun itu semua bisa diatasi dan sudah tetap berjalan video pembelajaran aksi nyatanya kemudian stowatnya saya akan berusaha semaksimal kemarin melakukan kegiatan pembelajaran yang dibuat dalam video aksi nyata itu memperbanyak aktivitas daripada kelola dan institusi dan tunggu dan juga sesuai dengan analisis kemarin saya juga membutuhkan ada informasi ada penghalusan ada asistensi ada penerapan dan beberapa pemulangan yang dilakukan oleh anak-anak namun sebelumnya mungkin dari presentasinya atau ada perubahan atau tidak dari video sebelumnya mungkin Kak Malana bisa bisa menilainya selanjutnya saya ke depannya minta saran dan petunjuknya kepada Kak Pasir dan rekan-rekan sekalian untuk saya melakukan perbaikan lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya untuk ke depannya terima kasih Kak mungkin itu Kak Oke Kak Aleni terima kasih untuk depannya saya kata-kata sekalian untuk Kak Aleni kelihatan pengalamannya beliau mungkin lebih dari kita-kita dalam mengajar atas spasif ini dengan mengalami berbagai macam curriculum mungkin Aleni mengalami dari zaman kebiasa mungkin ya mengajar Kak Aleni saya mengajar dari 2003 Kak dari 2003 ya dari KTSP ke K13 ya dan ke Pumar Oke terima kasih Kak Aleni jadi maksud saya bagaimana Kak Aleni menarik perhatian siswa-siswinya yang jelas mulai dari penyiapan RPP-nya betul-betul terlihat apa hasil dari pembelajaran yang kita dapatkan bagaimana Kak Aleni menempatkan tujuan asesmen baru kegiatan untuk asesmen sendiri Kak Aleni menerapkan rubrik di atas ya sebelum kegiatan boleh begitu tapi Kak Aleni kalau misalnya takutnya terlalu panjang halaman sebelum menuju kegiatan rubrik boleh di lampiran tapi disebutkan asesmennya apa jadi untuk koreksi buat Kak Aleni saya tidak punya banyak koreksi hanya saya minta Kak Aleni berbagi berbagi ke rekan-rekan nanti mudah-mudahan berkesempatan menjadi fasilitator diseminasi atau ke rekan-rekan guru PJOK apapun dimanapun jangan berbagi gitu aja Kak Aleni hal-hal baik yang Kak Aleni punya dibagikan ke rekan-rekan bukan untuk pendidikan di Indonesia secara umum oke terima kasih Kak Aleni untuk terima kasih Kakak salah akan dibagi Kak dan saya tidak pelit Kak siap hari juga sudah bagi jeruk juga kita lanjut lagi jeruk Kak Denny agriyata Kak Denny apa ada Kak Denny Denny agriyata siap Kak masih mancing siap Kak Indra di mute dulu Indra Terima kasih Kak Mulana rekan-rekan peserta PKG yang saya hormati dan Kak Mulana disini akan saya menyampaikan refleksi dari video pembelajaran yang sudah saya laksanakan dan saya upload kemarin itu yang pertama perasaan perasaan kalau pertama mungkin agak neves karena dari kita libur semester kita pakai kaki kemudian baru masuk baru beberapa hari kita langsung mengambil video tapi itu sudah kita lalui dan dengan perasaan ini dengan mempersiapkan segala sesuatunya bisa berjalan saja kedua kesulitan yang saya alami sama dengan Kak Leni waktu pelaksanaan pengambilan video dimana saya disitu pembelajaran bola kecil yaitu melempar dan menangkap bola kasti jadi waktu saat pembelajaran proses pengambilan video kelas satu dan kelas dua istirahat ada beberapa siswa yang lalu lintang ke tempat lapangan saat pengambilan video kemudian dari what tahap what pertama dimana saya melaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan aspek vital penentu keberhasilan dalam tujuan pembelajaran dan asesmen yang saya gunakan kemudian yang kedua melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dengan memilih salah satu bola karena pada saat itu kami membawa dua bola satu bola yang asli bola kasti itu kemudian yang satu bola karet plastik jadi apabila ada peserta didik yang takut dengan bola sesungguhnya bisa menggunakan bola karet itu tetapi pada kenyataannya mereka berani semua mungkin karena sudah terbiasa anak dusun kemudian yang ketiga saya memodifikasi sarana prasarana karena disana tidak adanya perlengkapan sarana prasarana pasti yang sesungguhnya saya menggunakan memodifikasi peraturan permainan kemudian memodifikasi alat ada ember kemudian ada petak sampah yang saya gunakan untuk media yang saya gunakan untuk permainannya di terakhir kemudian di SWAT dengan pembelajaran yang memilih tadi pembelajaran yang sesuai kebutuhan beserta didik jadi pembelajar sesuai dengan profil belajar dan kemudian kemampuan peserta didik sifatnya penting untuk memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk berekspresi dan berkreasi kemudian pada tahap memodifikasi sarfas itu menjadi hal penting karena bagi saya di tengah keterbatasan sarana yang ada di sekolah hanya kalau jika loh hanya pasrah tentu jelas proses pembelajaran tidak akan terlaksana dengan efektif dan efisien kemudian di tahap NOAT itu melaksanakan pembelajaran yang bermakna dengan mengembangkan kemajuan keterampilan gerak anak dengan konten kemudian meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan menggunakan strategi yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman dimana zaman yang pada saat ini teknologi yang mulai dimana-mana saya menggunakan disitu video pembelajaran menonton video kemudian animasi-animasi yang bergerak dibantu proyektor dan laptop sehingga pembelajaran lebih menarik anak senang dan untuk mempraktekan kelapangannya memahami prosesnya karena kami karena saya proses pembelajarannya itu di kelas dulu menonton kemudian mempraktekan secara kelompok di lapangan kemudian merefleksikan secara kelompok kemudian mempresentasikan itu saja Pak Kak Melona yang dapat saya sampaikan kurang lebih maaf kalau monggo Kak Melona oke terima kasih Kak Andi secara umum saya juga melihat untuk pembelajaran proses pembelajarannya Kak Andi lancar dan sesuai dengan RPP-nya sayang barusan saya tidak sempat RPP enggak download jadi ada beberapa RPP yang saya bacanya harus download sudah ada di laptop saya saya langsung bisa share ada yang harus bisa terlihat di PMM eh di PMM sorry di LMS jadi nanti sambil giliran beberapa yang bisa saya share yang enggak mohon maaf ya untuk Kak Andi adakah kakak-kakak hal positif dari Kak Andi yang saya lihat Kak Andi kan untuk pemanasan menggunakan pemanasan sama kontesional dengan beberapa rekan yang lain tapi Kak Andi membuat variasi posisi ya kan dia jadi ada yang di depan temannya gitu ya jadi artinya itu bisa mengurangi kebosanan tingkat kebosanan siswa walaupun sama tapi dengan posisi yang dibedakan itu salah satu tik kita untuk menghindari siswa agar tidak posat karena kalau posat efeknya mereka tidak antusias yang membuat kerugian untuk proses pembelajaran kita itu hal yang bisa dibagi juga Kak Andi apalagi kalau operasinya lebih banyak biasanya anak lebih suka nah itu apa kalau yang saya lihat kalau belajar ngedit boleh deh beberapa belajar ngedit ke Kak Andi jadi settingnya dari mulai Kakak dari mulai keantor dari kantor wah keren kamu guru lain hampir teberakan jadi ada ada kayak drama-dramanya gitu Kakak masuk ke kelas baru mengajar itu ya nilai apa lah nilai seni atau apa yang mungkin kita gak punya tapi buat Kak Andi jadi nilai apa lah bagi saya untuk hal itu terima kasih Kak Andi memang konten kreator kak kreator dia memang iya hal positif bisa berbagi ke yang lain next siap akhir terima kasih Kak Kak Maulana selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kakak modul 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 ajar yang ada karena saya belum bisa memahami modul modul ajar yang sempat kita belajari di kelas kemarin mungkin agak terlewatkan jadi saya dengan modul ajar yang sederhana terus proses pembuatan video juga mungkin ke dalam intinya adalah saya menarapkan pembelajaran yang efektif terus berbasis konten di mana para siswa diberikan kesempatan untuk memilih konten-konten yang berbeda seperti menonton video seperti mereka mencari materi dari buku dan juga melakukan praktik dan pengamatan jadi ada tempat keman yang sempat saya buat untuk pilihan dari anak-anak tersebut nah terkait dengan kegiatan pembuatan video mungkin proses editingnya sangat-sangat sederhana sekali juga kemarin sempat nanya ke Pak Ferdie seperti apa proses editingnya dan ajarin beliau pakai ini aja kak ya sudah saya mengikuti apa yang beliau sampaikan walaupun sederhana saya harap mungkin tidak menyalai aturan yang ada berikutnya terkait dengan refleksian ternyata ini bahwa pada pembelajaran modul 20 2.5 yang kita lakukan secara low ring jadi disana saya mendapatkan pengalaman yang nyata pertama dari kakak-kakak yang menjadi peserta saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru juga dari program ini yang saya pikir membuka pemikiran saya selama ini kurang mungkin motivasi bagi saya juga inovasi banyak inovasi yang baru terutama pembelajaran efektif dan kita dapat memanfaatkan aset terus berusaha dengan terakhir kita melaksanakan pelajar asesmen itu sebenarnya pada saat saya ingin membuat video pembelajaran saya sudah berpikir untuk membuat mengajarkan pembelajaran saya tapi saya pikir waktunya mungkin tidak efektif 30 menit jadi dari penerapan modul 233-25 saya mengajarkan menerapkan banyak kelas saya jadi apa yang sudah saya kuasai mungkin saya meningkatkan dan belajar baik mandiri maupun bersama rekan peserta pegasi yang lainnya terutama kita ada kompan juga selanjutnya di terakhir pada refleksi apa yang akan saya kembangkan tentunya saya akan meluas dan memarefeksi semua yang saya dapatkan oleh karena itu saya berpikir karena mahalnya kementerian dan BGP melontorkan anggaran kegiatan ini jadi saya pikir jangan disiasiakanlah kegiatan ini kalau bisa kita dapat produktif dan juga kita dapat menolorkan energi positif kita pada lingkungan khususnya untuk di komunitas belajar kita ini seperti itu saja dari saya silahkan saran teman-teman yang lain oke terima kasih Kak Fildaus saya mau koreksi RPP-nya tapi Kak Fildaus sudah duluan tadi pertama bagian itu Kak memang saya lihat di modul ajarnya Kak Fildaus perlu menggunakan backward design maksudnya belum masuk prinsip backward design selain itu di tujuan pembelajaran juga APCD-nya belum muncul tujuannya masih umum terlalu umum dan tidak ada terangan AKTP di bawahnya kalau biasanya kalau umum kriteria di tujuan pembelajaran jadi lebih khusus APCD-nya muncul jadi punya Kak Fildaus belum tidak muncul APCD-nya kemudian masih terkait di modul ajarnya disitu ada pertanyaan pemantik di PRPP salah satu pertanyaan pemantik namun pertanyaannya itu tidak dituliskan di modul ajarnya itu harapannya nanti dituliskan kalau kita menggunakan pertanyaan pembelajaran tertulis di modul ajarnya tuliskan pertanyaannya apa apakah sudah makan hari ini atau apa disitu pertanyaannya oke terus ini untuk dalam pembelajaran memaaf terkait untuk mengalahkan pertanyaannya Ada beberapa hal Untuk gerakan-gerakan Pentri Ada salahnya Memberikan penelitian Artifizika Ada beberapa kejadian Laki-laki Gerakannya salah Seharusnya gimana Yang muter itu ya Ada yang salah Gerakannya tidak Tidak Terbaiknya Boleh Memberikan penjalanan Agar Proses penajaran Yang kita harapkan Tidak sesuai rencana Ya Motor-motor bola Lalu pindah ya Pindah belakang Ya Ada Harusnya Yang penting Harusnya Pilih belakang Tidak bisa Pertanyaan Ada lagi Seperti itu Kalau itu Pernyawal Lampang di Keperti tahu Kepertinya Kepertinya Lebih Jadi Lebih Kepertinya Kepertinya Sangat menarik Namun Hal itu Sudah langsung Dikoreksi Sehingga Penalahan Pergerakan itu Berulang-ulang Harapan Kita terhadap Proses pelajaran Menjadi tidak maksimal Itu untuk Kita semua Yang Pemangkatnya Atau Penguatannya Terus Terima kasih Kamala Ya Kejadian bagus Masuk di video Salah satu siswa Laki-laki Memelorotkan Pernah Temennya Kenapa Lorotkan Pernah Temennya Itu Kejadian Seperti itu Adalah Kejadian Bagus Pembelajaran Jangan Lihat Anak Nakalnya Tapi Lihat Kejadian Bagus Untuk Pembelajaran Agar Kita Memberikan Kebermaknaan Pembelajaran Ya Itulah Kesempatan Kita Karena Ada Kejadian Kesempatan Kita Untuk Memberikan Kejadian 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 Seperti itu Adalah Kesempatan Kita Yang Sangat Bagus Untuk Memberikan Kebermaknaan Pembelajaran PJOK Karena Kalau Di Pelajaran Matematika Di Kelas Kita Akan Terjadi Ya Kan Ini Itulah Kenapa Pembelajaran PJOK Menjadi Pending Sengat Dengan Kehidupan Nyata Karena Ekspresi Ispa Itu Benar-benar Terjadi Ketika Pembelajaran Real Ekspresi Mereka Sehari-hari Nah Ada Kejadian Seperti itu Ketawa Semuanya Oke Kita Ingatkan Bahwa Itu Tidak Baik Dan Bisa Berbahaya Untuk Salah Satu Temannya Di Mereka Depan Mending Kalau Yang Di Plurotin Tidak Marah Kalau Yang Di Plurotin Marah Kalau Marah Nanti Lapor Bapaknya Nanti Bisa Jadi Pantap Kampung Gara-gara Pembelajaran 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 Bisa Terjadi Begitu Kalau Melebar Misalnya Yang Di Plurotin Sekolah Tidak Berani Lapor Bapaknya Bapaknya Nyusul Ke rumahnya Bapaknya Tidak Terima Bawa Bapaknya Om Tantunya Segala Macam Perang Antarkampung Gara-gara Pembelajaran PGOK Sekali lagi Jadi Kita Tunggu Dan Itu Kesempatan Untuk Memberikan Kebermaknaan Pembelajaran PGOK Ada lagi Nggak Ntar Saya Lihat Nah Oke Untuk Pembelajarannya Sampai Disitu Nah Untuk Video Kak Firdaus Nanti Perangkali Apa Insya Allah Kak Firdaus juga Mungkin akan Memberikan Disimulasi Untuk Video Di Pembelajaran Intinya Jangan Pakai Backzone Kalau Kak Firdaus Di Pembelajaran Inti Ketika Kegiatan Mas Backzone Padahal Momen-momen Di Pembelajaran Bergerak Itu Kak Firdaus Kadang Muncullah Bagaimana Anak Yang Suka Berkata Sar Dan Lain-lain Mungkin Pada Saat Kegiatan Untuk Video Kak Firdaus Ditutupi Dengan Backzone Saya Nggak Bisa Mendengar Apa Yang Dibicarakan Anak-anak Kita Berlari Ngomong Apa Segala Banyak Ngomong Potong Banyak Ngomong Potong Apapu Si Suaranya Sudah Oh Iya Tidak Pembelajaran Kak Firdaus Ya Untuk Nanti Kak Firdaus Bertugas Mudah-mudahan Saya Lupa Menjelaskan Jangan Sampai Pake Backzone Ketika Yang Bagian Utamanya Kalau Bagian Pemanasan Atau Sebelumnya Disitu Silahkan Tapi Bagian Intinya Jangan Pake Backzone Itu Apa Kak Firdaus Ini Koreksinya Saja Dan Pelajaran Untuk Kita Semua Ada Yang Komentar Dari Apa Yang Saya Dapat Dari Video Ada 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 Aduh Sakit Perut Saya Sebelumnya Maaf Saya Sakit Perut Pinggal Pinggal Kok Bisa Yang Ada Video Kayak Gitu Yang Rekaman Masih Masuk Kedalam Video Maaf Ya Kak Firdaus Izin Kalau Bisa Sebelum Buat Video Itu Anak Anak Di Kondisikan Dulu Di Omongin Dulu Jangan Ngomong Yang Negatif Di Dalam Video Karena Kita Mau Direkam Di Upload Gitu Biar Enggak Terjadi Yang Aneh Itu Saran Ya Kak Firdaus Sebelumnya Anak Kondisikan Dulu Satu Yang Kedua Kalaupun Ada Kejadian Yang Kata Kak Malana Tadi Yang Pelorotan Itu Dipotong Aja Diedit Waktu Jangan Di Upload Kasian Anak Ini Betul Kak Polite Edit Pelajaran Inti Ya Di Inti Kalau Di Inti Ditek Ulang Lagi Aja Besok Buat Rekaman Lagi Biar Nanti Terlewatkan Jadi Karena Rekaman Banyak Sebenarnya Diedit Cuman Mungkin Terlewatkan Dari Saya Saya Pun Dari Kak Maulana Tahunya Jadi Nanti Terima kasih Kak Berdaus Artinya Teril Kejadian Di Lapangan Kita Pasti Di Sekolah Kita Menemukan Kejadian Seperti Itu Sekali Lagi Kejadian Seperti Itu Bukan Kesempatan Kita Untuk Marah Keanak Atau Menghukum Tapi Kesempatan Kita Untuk Memberikan Pemaknaan Pembelajaran Kejoka Kepada Anak Anak Kita Terima kasih Kita lanjutkan Kak Hafiz Silahkan Hafiz Baik Terima kasih Atas Waktu dan Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Rekan-Rekan Guru PJOK Hebat Ijin Saya Menyampaikan Refleksi Aksi Nyata Yang Telah Saya Lakukan Yang Pertama Kita Melakukan Refleksi Menggunakan Refleksi Tiga Tahap Yaitu What So What Dan No What Yang Sudah Dipelajari Sebelumnya Di Modul 1.1 Untuk Membantu Bapak Ibu Dalam Menyentuh Tiga Tahap Refleksi Tahap Pertama Tentang What Untuk Menggali Informasi Yang Menggambarkan Tindakan Pengajaran Yang Telah Dilakukan Oleh Peserta Sebelumnya Dikaitkan Dengan Pembelajaran Modul 2.1 Sampai Dengan 2.5 Yang Pertama Yang Saya Lakukan Yaitu Melaksanakan Pembelajaran Berdiferensiasi Yang Meliputi Berdiferensiasi Proses Kemudian Diferensiasi Konten Dan Pilihan Kepemilikan Dari Peserta Didik Kemudian Yang Kedua Melakukan Modifikasi Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Serta Aturan Permainan Menjadi Hal Penting Untuk Dilakukan Di Tengah Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pembelajaran Yang Ketiga Dalam Menampingi Pembelajaran Peserta Didik Saya Berusaha Menyampaikan Materi Yang Sifatnya Abstrak Kemudian Tahap Kedua Adalah Pertanyaan Soat Yang Menjadi Tempat Untuk Menjelaskan Secara Rasional Keputusan Yang Diambil Dalam Tindakan Pengajaran Yang Telah Dilakukan Oleh Peserta Sebelumnya Dikaitkan Dengan Pembelajaran Modul 2.1 Sampai 2.5 Saya Melaksanakan Belajaran Berdiferensiasi Yang Meliputi Diferensiasi Proses Dan Konten Kemudian Diferensiasi Konten Dengan Menyediakan Kemudian Melakukan Modifikasi Sarana Dan Prasarana Itu Tujuannya Agar Serta Aturan Itu Tujuannya Agar Menjadi Pestral Didik Agar Lebih Mudah Melakukan Permainan Permainan Atau Melakukan Materi Yang Telah Disampaikan Seperti Contohnya Kemarin Di Pembelajaran Saya Itu Permainan Bola Foli Atau Bola Besar Saya Memodifikasinya Dengan Lapangan Yang Sempit Jadi Saya Modifikasi Peraturannya Yaitu Satu Tim Pemain Hanya Terdiri Dari Empat Orang Kemudian Dalam Mendampingi Pembelajaran Peserta Didik Saya Berusaha Menyampaikan Materi Yang Sifatnya Abstrak Agar Mudah Dipahami Oleh Peserta Didik Terkadang Peserta Didik Itu Sangat Mudah Dalam Melakukan Tapi Masih Kesulitan Dalam Menyusun Kata-kata Ketika Menyampaikan Apa Hasil Yang Terakhir Yaitu Know What Apa Yang Akan Saya Lakukan Kedepannya Saya Akan Melaksanakan Pembelajaran Yang Bermakna Dengan Mengembangkan Kemajuan Belajar Keterampilan Gerak Peserta Didik Dengan Mengembangkan Konten Serta Menggunakan Pemergesan Dan Pentahapan Tugas Dalam Rangka Peningkatan Keterampilan Gerak Peserta Didik Kemudian Saya Meningkatkan Efektivitas Proses Pembelajaran Dengan Menggunakan Strategi Mengajar Yang Telah Kita Pelajari Yaitu Instruksional Dan Non-struksional Menggunakan Model Pendekatan Metode Dan Gaya-gaya Mengajar Yang Sesuai Dengan Karakteristik Mengajar PJOK Yang Dibutuhkan Oleh Peserta Didik Kemudian Dalam Upaya Pencegahan Isu-isu Sosial Dalam Pembelajaran Saya Saya Akan Memperkuat Pendidikan Karakter Dengan Tujuan Untuk Mewujudkan Karakter Religius Dalam Diri Peserta Didik Dan Mengingatkan Bawasanya Peserta Didik Mengingatkan Kepada Peserta Didik Bawasanya Manusia Itu Adalah Ciptaan Allah Yang Paling Sempurna Mungkin Itu Saja Refleksi Dari Saya Saya Kembalikan Ke Kak Mulana Terima Kasih Kak Hafiz Jadi Kak Hafiz Kemarin Sedang Mengajar Sandri Putri Kak Hafiz Cewek Semua Dengan Pakaian Yang Pakai Pelahraganya Sampai Kebawah Gitu Kayak Kak 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 Sampai Kebawah Kan Panjang Karena Kan Sekolah Islam Jadi Baju Pelahragan Jadi Bisa Kak Bayangkan Bagaimana Kak Hafiz Mengkondisikan Dengan Demikian Tapi Pembelajaran Bisa Tetap Berlangsung Dengan Seperti Kak Di Sini Kak Di RPP Untuk Kak Hafiz Setelah Tujuan Pembelajaran Kalau Kita Keputusan Kemarin Harapannya Setelah Tujuan Pembelajaran Disini Sebelum Ke Materi Sebelum Ke langkah-langkah Kegiatan Ini Disini Muncul Assessment Tujuan Tujuan Menentukan Bahwa Tujuan Kita Sampai Apakah Disini Tulisan Assessment Authentic Lalu Lampirannya Assessment Authentic Di bawah Seperti Ini Oke Disini Dimunculkan Ini Membuat RPP Dimunculkan Assessmen Apa Itu Harapannya Jadi Sesuai dengan Backward Desain Kita Tujuan Kita Jelas Mau Kemana Setelah Tujuan Assessment Yang Menentukan Maksudnya Kita Ditentukan Sampai Kesitu Itu Apa Nah Itu Assessment Berpikirnya Seperti Itu Baru Langkah-langkahnya Terus Saya Mau Ke Palembang Buktinya Saya Sampai Ke Palembang Itu Apa Saya Selfie Di Jepatan Ampera Itu Assessment Nya Selfie Di Jepatan Ampera Menggunakan Foto Misalnya Foto Di Jepatan Ampera Baru Disitu Langkah-langkah Apakah Naik Pesawat Naik Bis Baru Langkah-langkahnya Harapannya Seperti Itu Jadi Maaf Kak Bertanya Jadi Untuk Meletakkan Assessment Itu Harus Di Sebelum Kegiatan Inti Dalam RPP Ketika Pembelajaran Itu Diterakhir Gak Apa Pas Pengambilan Ases Kalau Pelakarannya Gak Gak Tapi RPP Ini Agar Mindset Seseorang Memerka RPP Itu Langsung Masuk Tujuannya Ini Makanya Prosesnya Ini Gitu Oh Baik Nah Gitu Harapannya Bahkan Untuk Langkah-langkah Pembelajaran Ketika Dalam Kegiatannya Kita Melenceng Dari RPP Ini Tidak Apa-apa Tapi Tujuannya Tidak Misalnya RPP Khabis Menyebutkan Dibagi Game 4 lawan empat, bermain tapi pada kenyataannya anak-anak ini gak cukup lawan empat, atau tanggung misalnya 10 orang, buat 5 lawan 5, tidak apa-apa tapi tujuannya tadi, siapa ya gitu assessmentnya bisa terlewatkan itu harapnya kakak-kakak ya jadi bukan sekali lagi kita tidak menyalahkan atau membetulkan, tapi kita mencoba membuat pembelajarannya betul-betul bermakna juga buat kita lebih mudah memahaminya dan kita menyampaikan nantinya ke situasi-situasi kita kemudian cuma itu aja dinyatakan saya untuk kehabis dari proses pembelajarannya juga sesuai dengan RPP, ini kakak-kakak tambahan buat kita semua untuk permainan bola poli saya lihat beberapa salah satunya di kakak-kakak juga bukan menggunakan bola poli real untuk anak-anak yang usia segitu ternyata terlihat berat ya iya kan nah tidak ada salahnya kakak-kakak kita menggunakan bola plastik tapi anak kita bergerak lebih lebih ramai gitu mereka lebih senang lebih mudah bagi mereka kita tidak sedang melatih poli tapi kita sedang mengajar mereka atau mereka belajar menggunakan materi atau menggunakan media permainan bola poli gitu jadi agar lebih rapi tidak salahnya jadi tidak dengan sekitar karena kita sekali lagi tidak sedang mengajar permainan bola poli tapi kita sedang mempelajarkan siswa kita dengan materi atau dengan media permainan bola poli gitu jadi aktivitas geraknya akan lebih lebih banyak atau lebih menarik bagi mereka jadi sebab bisa bergerak mungkin yang tadinya bola di poli kalau dengan bola yang berat itu sekali bola mati kalau dengan bola yang ringan atau sekali malot misalnya bola sama di atas mereka akan lebih aktif lagi pergerakannya gitu ya untuk kita semua bukan untuk kita habis tapi untuk kita semua bisa memanfaatkan situasi begitu dan itu tidak mahal tidak perlu kita masuk ke atas lagi untuk belajar bola banyak jadi apa namanya kita bisa manfaatkan aja yang ada di lingkungan kita itu kakak-kakak ya oke itu tetap hanya untuk pembelajar kehatin sekali lagi kakak-kakak saya memberikan apaan atau masuk sesuai penguat dan saya ingat saya melihat video-video yang kakak-kakak punya dan pembelajarannya semua sekalian saya juga mengingatkan diri saya memperkenalkan diri saya sendiri oke kakak-kakak kita lanjutkan siapa itu dia kak Desi sudah siap kak Desi si jalan kayaknya masih di jalan kak Susilo ada kak Susilo siap-siap oke oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke jadi refleksi pembelajaran yang saya lakukan saya lakukan adalah materi lompat jauh materi lompat jauh ini saya lakukan anak itu yang seperti kemarin yang pertama materinya dengan memenuhi kebutuhan anak tersebut ada yang anak-anak tersebut yang berat badan dan ada yang langsing nah jadi yang berat badan tadi saya ukur lompatannya dengan jarak yang pendek jadi dia melompat tanpa awalan melakukan gerakan tersebut tanpa awalan tapi kunyah dengan jarak yang pendek nah setelah itu menggunakan gerakan menggunakan awalan awalan jadi anak stok dulu melompat dengan satu kaki lalu mendarat dengan dua kaki dan yang terakhir pembelajaran yang saya lakukan saya membuat game jadi anak-anak melompat dan setelah bertemu satu sama lain anak-anak sweet yang menang akan maju yang kalah akan kembali ke barisannya nah setelah itu dalam pembelajaran itu anak-anak di akhir pembelajaran tadi dia memang merasa capek namun happy kakak jadi tidak ada rasa jenuh disana anak-anak juga terhibur kan di awalnya tadi anak-anak mindsetnya berpikir materi lompat jauh berarti berat atau melompat hasilnya anak-anak pikir tapi dengan permainan tersebut anak-anak menjadi happy senang namun capeknya tidak terasa kakak itu yang materi yang saya lakukan di materi kemarin kakak itu saja terima kasih kak terima kasih kak Susilo ya kakak-kak sekalian kita juga ada beberapa cekatan di kak Susilo mulai dari kalau di RPP tidak ada cekatannya ya di saya untuk pemanasan di pemanasan kak Susilo kontenisional sepertinya anak-anak ini mulai kayak bosen tapi begitu masuk ke intinya jadi seru kayak mereka tidak awalnya dulu sebelumnya saya pun membayangkan ketika kita belajar lompat dengan model gaya guru-guru kita yang dulu itu membesarkan kak kecuali bagi kita yang lompatannya jauh kita jadi gagah gitu hebat di situ tapi buat teman-teman yang tidak lompat dengan jauh itu jadi ah bagaimana lah gitu ya itu kemarin saya lihat videonya anak-anak itu melompat-lompat dengan gembira dan juga diperensiasinya terlihat ada anak yang badannya super maksudnya jawab sangat berat untuk melompat bisa diselesaikan oleh kak Susilo ini juga ada sedikit kak Susilo koreksi hampir sama dengan yang tadi di kak siapa tadi ya ada anak yang kurang paham aturan main tidak segera dikoreksi sehingga tidak pahaman aturan main itu berlanjut ke anak-anak berikutnya kakak untuk permainan permainan yang kita modifikasi begitu kita maunya permainan ini diserap oleh anak-anak tidak banyak peraturan tidak banyak tapi ketika ada anak tidak mengerti itu nanti anak yang di belakangnya biasanya mengontoh yang depannya ini ikut gak ngerti jadi salah ikut salah jadi gak seru gitu ya itu ada yang sudah tweet ada yang dua-duanya lari gitu awal-awalnya awalnya nanti anak-anak muncul baru happy terlihat seperti itu begitu sudah semua sudah mengerti mainnya jadi apa oke itu tidak banyak ini untuk secara umum video kakak susilo nanti barangkali juga menang Allah di penamanya diseminasi jadi ingatkan shotnya suaranya tidak terdengar jelas kak susilo kemarin diakalin apakah karena jarak kameranya jauh apakah kak susilo yang teriak lebih kencang atau kalau bisa menggunakan mic yang bluetooth atau bagaimana ada kak Leni kayaknya bawa ini kak bawa sound ke lapangan kak Leni iya kak saya pakai sound karena saya lagi parau kemarin kalau saya pakai sound tidak kedengeran suaranya jadi kali ini itu ke lapangan bawa-bawa sound yang kabel ya kak Leni kakak membutuhkan apa yang dikatakan oleh instruksi dan bagaimana perasaan kita membutuhkan suaranya terdengar gitu kakak susilo jadi koreksi untuk kakak yang nanti akan bertugas pada saat diseminasi diingatkan suaranya harus terdengar kemarin saya kurang mengingatkan atau gabung jadikan SD3 kelas kelas lapangan yang luas itu nanti jadi diperhatikan oke itu secara teknis untuk kasus lo ini mau bercanda aja kasus lo kameranya nyurut ke yang putri yang putra main apakah kumpul itu kameranya disini terus kamera di stand ke kameranya kan saya kira karena keweknya disitu terus yang tengah lapangan yang kelas lain nanti terima kasih kak Susilo sudah diberitakan teknis kemarin videonya oke kita lanjut kak siap kak terima kasih waktunya izin kak Mulana rekan-rekan menyampaikan aksi nyata kami refleksi dari kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan kemarin jadi sebelumnya rekan-rekan untuk aksi nyata yang saya lakukan kemarin kebetulan dilakukan di kelas 7 yang pertemuannya baru pertama kali tatap muka karena 2 minggu kemarin masih ada kegiatan di sekolah dan tiba-tiba sudah waktunya untuk persiapan pelaksanaan video terpaksa dikondisikan seadanya kak Mulana dan kebetulan juga tantangannya kemarin terkadang kami lapangan bola basketnya lagi di pengecetan ulang jadi semaksimal mungkin kami modifikasi permainan basketnya itu hanya memakai separuh lapangan itu di video kak Mulana mungkin terlihat lagi ada pengecetan di sebelah sana ya izin terkadang jadi untuk refleksi di awal ketika pelaksanaan pembelajaran setelah saya mengikuti kemarin kegiatan kita ditatap muka kemarin jadi yang bisa saya dapatkan terkait dengan pembelajaran yang efektif jadi dapat banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan pembelajaran PJOK terutama prinsip bergerak jadi mungkin selama ini saya terlalu pakem dengan kurikulum 2013 gimana kalau PJOK itu kita aktifnya peserta didik itu seperti kak Mulana yang kemarin saya sampaikan kak bahwa anak diam itu anak tidak bergerak itu justru bisa terlihat dia aktif dalam segi pengetahuan ternyata mungkin sepengetahuan terkait dengan pembelajaran kemarin bahwa anak itu kita apa ya kita siapkan untuk aktif bergerak jadi setelah mengikuti modul kemarin kegiatan tatap muka kemarin saya sedikit mungkin mendapatkan pengetahuan yang nanti bisa saya sharing ke rekan-rekan bahwasannya yang paling utama dalam tujuan pembelajaran PJOK kita menekankan bahwa peserta didik kita mampu secara sadar melakukan aktivitas gerak terkait dengan pembelajaran PJOK kita di sekolah apapun nanti mungkin selama ini mungkin yang saya utamakan terkait dengan ketercapaian pembelajaran setiap materi pelajaran yang ada di buku jadi mungkin setelah ini kakak dari pembelajaran saya lakukan kemarin video yang saya lakukan saya berusaha semaksimal mungkin walaupun dengan keterbatasan karakteristik siswa kami di sekolah itu terutama anak-anak yang baru masuk ini kakak saya belum banyak mengemahami mengetahui dan makanya kemarin mungkin saya terlihat kalau di video itu terlihat aktif sebagai menggunakan gaya komando karena memang kalau mau saya paksakan menggunakan gaya mengajar seperti yang ditingkatkan tingkatan anak sekolah SMA mungkin belum maksimal kak nanti hasilnya jadi di video yang saya lakukan saya melaksanakan video gaya mengajar yang komando kemudian pelaksanaannya juga mungkin seperti biasa melakukan di lapangan yang bola basket dengan juga fasilitas yang ya seadanya dengan modifikasi-modifikasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa kami jadi memang pelaksanaannya jadi di dalam kelas terlebih dahulu sama seperti Kak Andi tadi saya menyampaikan apa namanya itu capaian pembelajaran kemudian nanti pelaksanaan pemahaman bermakna terkait dengan materi yang akan saya sampaikan dan mungkin diselingin Anda melihat video sedikit kemarin saya potong editin videonya dan selanjutnya baru ke lapangan nah seperti di lapangan ya sama seperti halnya Kak mungkin dilakukan pemanasan permainan dan terakhir di kegiatan inti mungkin pelaksanaan asimen autentik yang mungkin belum secara maksimal dilakukan pada jam pelaksanaan Kak karena terkait dengan jam pelajaran gitu Kak karena kemarin kami pas itu saja cukup waktunya di terakhir penutup karena sudah bunyi bel masuk Kak saya kebetulan gak izin untuk membuat video jadi terpotong mungkin disana pas penutupan nah dan harapannya nanti selanjutnya show wordnya ke depan saya akan melakukan kegiatan asimen autentik yang sebisa mungkin saya maksimalkan terkait dengan pelaksanaan materi pelajaran dan mungkin masukan dari Kak Molana dan juga rekan-rekan kaitannya dengan asimen ini apakah harus kita lakukan setiap kita pertemuan ataupun bisa nanti setelah dua kali pertemuan materi contohkan disini permainan apa namanya itu yang menyerang dan bertahan invasi seperti ini apakah bisa dilakukan setiap dua pertemuan baru lakukan asimen atau harus satu pertemuan seperti itu Kak mungkin seperti itu refleksi yang bisa saya sampaikan mohon arahan dan dari rekan-rekan sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 saya lihat videonya berjalan apa pembelajarnya menyenangkan berjalan lanjut ini saja Kak Wahid sedikit ini Kak Wahid di RPP bisa dipintah ini Kak Wahid tujuan duluan baru asimen setelahnya di RPP-nya ini bisa dipintah jadi tujuan duluan sebelum asimen di bawah untuk beri asimen sudah di bawah untuk komponen RPP-nya yang lainnya secara umum Kak Wahid di pemanasan juga menggunakan pemanasan konfesional tapi nilai tambahnya Kak Wahid ini di pemanasan konfesionalnya sudah setelah itu apa ya ketentuan dan pembelajaran pemanasannya sudah mengarah pembelajaran di pemanasan sudah dimasukkan jadi sangat sangat menarik ya Kak Wahid terus untuk pertanyaan Kak Wahid tadi tentang asimen apakah harus setiap pertemuan jawabannya tidak Kak Wahid tidak harus setiap pertemuan jadi kan asimen itu di asimen autentik ada tiga ya asimen 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 apa ya pro pro as for as for from ya jadi tidak harus semuanya gimana saja yang kita butuhkan untuk memberikan penilaian yang paling penting kan bergerak bermaknaannya Kak Wahid kalau disesuaikan dengan asimen di apa namanya di kurikulum 13 ini kita nanti menyetorkan nilai kan sumatif dan formatif ya iya Kak sumatif dan formatif diarahkan untuk pesanan juga ke penyetoran nilai saja tidak perlu setiap ini kalau kita perlu setiap pertemuan asimen ya boleh tapi kalau kita merasa tidak perlu yang penting kita mencapai ke setoran nilai ke nanti ke rapat atau ke ke guru kelasnya itu saja oke Kak tapi asimen awal diagnostik itu kebutuhan kita untuk memberikan pembelajarannya diagnostik formatif sumatif ya iya Kak itu kurang lebih pemahaman data tentang asesmennya boleh Kak Kak ditambahkan tentang asesmen nih ada pertanyaan dari Kak Wahid silahkan Kak Kak yang mau menambahkan yang masih ingat beri pes lagi ini Kak Nurohim jadi Nurohim nih Nurohim mana ini pakai 2 HP yang mau memberikan tentang asesmen setakat Kak Ulfa loh Kak Ulfa turunkan tangannya Kak Ulfa kalau capek tak oke kalau tidak ada Kak Ulfa tampaknya bermasalah dengan sinyal yang baik ada yang mau memberikan tentang asesmen tadi ada lagi Kak Ulfa ya silahkan Kak Rohim ya silahkan boleh tempat kameranya kameranya tempat ikat saja Tidak Tidak masuk suaranya Kak putus-putus Pak Wahid itu Pak misalkan anak-anak tadi itu waktu keterampilan nggak jelas Kak Ulfa putus-putus Kak Ulfa putus nanti chat saja kalau nggak lupa kita lanjutkan saja dulu saya WA Kak ya ya WA bentar saya WA melakukan keterampilan apakah perlu perlu remedial itu jelas Kak Nurohim Pak baca Pak baca kak baca kak 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 Ulfa yang dibahas tadi asesmen nanti bertanya tentang itu apakah perlu remedial keterampilan kak kak kalau keterampilan kak kak saya kira tidak tidak menunjukkan kenapa itu dikutukkan tidak tidak melatih keterampilan anggap anggap seorang anak tidak mampu lompat jauh tidak mampu setengah meter 30 cm kita tidak sedang mengajarkan itu melatih itu selesai menangkapnya pertanyaan kawal seperti itu atau misalnya seorang anak tidak mampu melakukan asing bola poli dengan baik kita tidak seleksi poli kakak kakak ya jadi justru pembelajaran kita yang inklusif sekarang bukan situ kalau saya jadi tidak perlu kawal tampilan saja kekuali kasus yang menemukan di diskusi kakak semua anak-anak belajar dengan khusus dan kita melibatkan orang itu kak lupa ya jadi tidak perlu ya sepakat kak yang gimana pertanyaan kak kembali ke ases kak iya kak baik terima kasih kak sepakat kalau yang untuk pertanyaan kak lupa tadi kak pertama masuk gak suaranya kak oh iya kalau yang masalah ases tadi kalau menurut saya kalau setiap pertemuan diadakan asesmen itu penting sesuai dengan kebutuhan materi kalau materinya memang ada yang harus kita angkat untuk asesmen karena kan ada asesmen ada tiga diagnostik kakak tadi untuk persiapan kita mengajar untuk menganalisis berbagai macam tingkat kemampuan perusahaan didi kemudian ada formatif itu pada saat proses dan ada somatif di akhir akhir materi nah itu di akhir materi itu wajib setiap akhir materi kita melakukan asesmen formatif formatif di akhir materi kalau yang formatif di setiap proses itu tergantung kebutuhan materinya itu kalau menurut saya kalau pun dia memerlukan asesmen kita lakukan pada saat setiap pertemuan kalau pun tidak boleh tidak melakukan di akhir di akhir materi saja formatifnya formatif akhir materi seperti itu setiap materi setiap pokok bahasan atau setiap materi dilakukan asesmen karena di dalam pengisian rapor itu kalau tidak salah belangkonya itu ada hanya penilaian akhir materi sumatif akhir materi yang dimasukkan dan sumatif akhir semester itu yang di dalam rekapan kalau saya tidak salah di kumer itu seperti itu kalau ada yang lain mau nambahkan itu kak dari saya terima kasih terima kasih kak atas penegasannya kak leni kak kak leni ya kak leni terima kasih kak leni maaf terima kasih sekali lagi kak leni satu lagi kak kak wahid tadi menyampaikan banyak menggunakan gaya komando itu sudah ideal dengan kondisi siswanya kak wahid saat itu jadi kita tidak boleh tabur tidak boleh menggunakan gaya komando gimana kalau kita ngajar renang nanti siswa kita lompat semua ke kolam artinya tetap gaya-gaya pengajar yang kita belajarin kemarin itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita kondisi siswa yang kita ajarkan apa yang dilakukan oleh kak wahid menggunakan gaya komando terhadap siswa baru yang baru kenal yang untuk mengkondisi sikatnya masih perlu proses ya itu sudah ideal gitu ya kak wahid oke kak yang lain setelah kak wahid kita lanjutkan ya kak ulfa gimana kak ulfa apakah memungkinkan kak ulfa dan lain-lain ya seperti itu pak kadang hilang-hilangkan saya menggunakan dua hp oke pakai yang ini sekarang kita akan saja dikinkan as-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Dan metode saya mengajarnya terlalu terfokus pada instrumen per anak atau per individu Saya itu fokusnya ke keterampilan pada anak tadi Sehingga saya kurang memperhatikan penguasaan dalam gerak aktif yang sepanjang hayat tadi Kalau untuk sekarang, kalau menurut saya perubahan dari saya setelah belajar modul ini Setelah saya mengikuti PKG ini mengalami perubahan menurut saya sedikit lebih baik lah Sedikit tapi lebih baik daripada sebelumnya Terus modul ajar saya mungkin sudah sesuai dengan rencana saya Namun pasti ada hal yang mungkin beberapa yang tidak sesuai Terus di sini saya menggunakan modifikasi proses di mana saya itu skenario-nya memasuki kelas terlebih dahulu Memberikan teori dulu dengan anak-anak penjelasan melalui link website Youtube saya Dan saya sudah menyiapkan modifikasi permainan puzzle game yang terkait dengan permainan sepak bola Di situ anak-anak saya bagi tiga kelompok di kelas sudah menjawab di list yang sudah saya sambungkan ke proyek Halo Oke Itu di lampir RPP saya sudah saya terkaitkan dengan link Selanjutnya Saya tahu dari saya mengucapkan home swasiastu Merespon tangan tadi melipat ke arah dahi dan ke dagu Nah di situ saya merasa oh ternyata kekuatan dari salam PKG ini yang sudah Pak Maulana ajarkan itu Sangat berpengaruh besar dalam budaya kita Terus untuk materi saya Saya di lapangan saya ajak anak-anak pemainan Permainan estafet sepatu Agar mereka Tidak terkejut untuk gerak pemanasannya Jadi gerak pemanasan saya tidak menggunakan lari ke lapangan lagi atau tradisional lagi Tapi menggunakan game-game Dilanjutkan dengan saya memberikan materi kepada anak tentang Tujuan pembelajaran sesuai dengan titik saya yaitu menggirim, mengkontrol dan Satu lagi apalagi Menggirim, mengkontrol dan Pasing Nah jadi tiga elemen itu Dilanjutkan dengan akhir saya mengajak anak-anak modifikasi permainannya yaitu bermain kucing-kucingan Dan selanjutnya direfleksi Hambatan di video saya ini Ketika saya mengambil video Anak saya nangis Dalam video itu Mau minta Jadi pusing, ngeblank Dan itu kedua Pada saat pengambilan video Kami tepat pada jam 12 siang kan Pak Jadi suasana itu memang panas terik karena disini musim kemarau dan debu Terus kondisi tantang kami itu tanah tadi masih Masih kerikil Mungkin bulan depan baru mau disemen Jadi masih perlu banyak Mungkin itu saja Pak Oke terima kasih Mohon koreksinya Dalam proses video saya Ya siap Terima kasih Iya Pak Ulfa Sekalian ternyata Pak Ulfa ini Pilihai juga Pembulannya ya Jadi Beliau itu main Pak Ulfa ya Berasal Pembelajarannya Ya Pak Ulfa ya Pilihkan Ini Pak Ulfa Dan yang lain juga Untuk ini ya Ters saja Posisinya Pak Ulfa Tujuan di atas Assessment di bawah ya Jadi tujuan duluan Baru assessment Sekali lagi Cuma dengan Beberapa orang tadi Untuk komponen RPP juga Ini Pak Ulfa Kayaknya ini Entah Lupa Menghapus Atau apa Ini nih Glossarium Glossariumnya Tidak tepat Dengan Pembelajaran Kakak-kakak Glossarium ini Adalah Istilah-istilah Yang ada Adalah Muncul di atas Sini Ini Ini Istilah-istilah yang disini Tidak muncul Di dalam komponen RPP Di awasnya Jadi Ini tidak perlu ya Kak Ulfa ya Dan yang lain Kadang-kadang menemukan Ini dihapus saja Karena kan Ini gunanya Ada glossarium ini Untuk Mengelaskan Istilah-istilah yang Memungkinkan Dimengerti Kalau di Sepak bola Misalnya Dribbling Apa itu Dribbling Kalau disini Kan yang muncul Diving serve Blocking Jumping service Ini istilah Di poli Tampaknya Oke gitu Kakak-kakak Untuk yang Kau lupa Tampahan Kemudian Saat Pembelajaran Catatannya Sudah Tidak banyak Catatan ya Kakak-kak-kakak Sudah bagus Dengan permainan Sepatu itu Dan lain-lain Itu juga Kak Ulfa bisa Dibagikan Ke yang lain Dan main Kucing-kucingan Sudah mewakili juga Untuk mencapai Tujuan pelajarannya Kak Ulfa Oke Kita lanjut 551 Kakak-kakak Kita habiskan Sampai ke Kak Wahyu Saya pilih saja ya Kak Wahyu Lewat Kak Ihwan Saya lihat yang Koreksinya Lumayan Kak Ihwan Oke Ini Kak Izin Kak Izin Kak Mohon Ya Kak Deni Gimana Kak Deni Lewat yang tadi Kak Saya lihat dulu Koreksinya Yang lebih ini Karena waktu Sudah habis Untuk Kak Ihwan Juga Ada kejadian Serta tidik Dalam permainannya Kak Kak Sama dengan Kejadian Itu kan Itu sosial Ya Kak Kesempatan Untuk kita Apa Kita memberikan Kebermaknaan Pelajaran kita Itu mengingatkan Saja Untuk kita semua Kak Ihwan juga Tidak perlu ditampilkan Tidak banyak koreksinya Karena Kak Deni Sudah Bersiap Kita Satu pagi ya Kak Yang belum kebagian Mohon maaf Karena waktu kita terbatas Mudah-mudahan Dari yang Dapatkan Hari ini Semua terwakili Kak Deni silahkan Menyampaikan Reflexinya Kak Deni Agriantra Silahkan Kak Deni Masih di mute Kak Buka dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah suaranya Diterima dengan jelas Jelas Terima kasih Kamu lana Atas waktu dan kesempatannya Jadi Izinkan kami Untuk merefleksikan Apa yang Didapat Di video Pembelajaran Yang kita buat Kemarin Intinya Hampir sama dengan Yang lain Secara Normatif Kita pakai Watt Kemudian pakai Swatt Dan pakai Nawat Di situ Di Watt Seperti kita paham Semua Bersama Dari Alur Pembelajaran Pembelajaran Yang kita lakukan Ada beberapa instruksi Yang kita berikan Kepada peserta didik Terkait Pembelajaran Yang dilakukan Kita di sini Kita di sini Di fase E Kelas 10 Kemudian Model pembelajaran Yang digunakan Dalam Video pembelajaran Ini adalah Model pendidikan gerak Dan model penugasan Seperti diketahui Bahwa di Kelas 10 Tersebut Model keterhubungan Yang lebih Dominan Dilakukan Jadi Untuk Modifikasi Pembelajaran Juga Modifikasi Permainan Juga Dilakukan Modifikasi Dengan Menggunakan Tiga Teknik Dasar Passing Kemudian Ada Vipot Dan Shooting Dan Dalam Modifikasi Itu sendiri Strategik Tidak Diperkenankan Untuk Melakukan Dribbling Tujuan Pembelajaran Itu sendiri Ini ada Memperhatikan Hasil Evaluasi Aktivitas Jazz Mami Olahraga Pemain Nombor Basket Jazz Pass Porn Pass Hand 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 Shooting Seperti Yang Tampil Di Layar Kemudian Asesmen Yang Digunakan Ini Asesmen Authentic Dengan Menerapkan Penilaian Anta Teman Dan Penilaian Jiri Sendiri Atau Asesmen Ini Kegiat Pembelajarannya Seperti Biasa Seperti Ini Kemudian Di Nawat Ya Ini Asesmen Nyata Sewat Ini Sewat Secara Kolaborasi Masih-masih Kelompok Menjalankan Tugas Dan Fungsi Masing-masing Dalam Bentuk Pemain Ball Basket Dengan Peraturan Yang Sudah Dimodifikasi Kemudian Model Yang Digunakan Pendidikan Gerak Dan Penugasan Kemudian Model Pendidikan Gerak Ini Konsep Yang Digunakan Adalah Keterhubungan Sedangkan Untuk Kedepannya Nawat Pada Tahap Ini Siswa Diminta Untuk Melakukan Baik Antara Teman Maupun Penyelan Diri Hasil Asesmen Dibuat Dipresentasikan Dan Dilanjut Dengan Meminta Siswa Merefleksi Hasil Pembelajaran Yang Dilakukan Kemudian Hasil Evaluasi Itu Sendiri Dijadikan Acuan Untuk Memperbaiki Proses Pembelajaran Oke Seperti itu Kak Maulana Oke Terima kasih Kak Denny ya Jadi Kak Sekalian Untuk Kak Denny Koreksi Video pun Tanpa edit Dari awal Sampai Akhir Ya Kak Denny Kurang lebih Videonya Satu jam Lebih Ya Benar Gak Satu jam Lebih Itu Harapan Saya Kak Denny Mungkin Ditampakkan Teks Kalau Mungkin Pada saat Proses Disimulasi Jadi Kita Tahu Mana Yang Terlihat Tawa Intinya Jadi Kita Mulai Menilai Dari Mana Untuk Mempermudah Saja Tapi Puncak Ini Itu Real Benar Benar Ya RPP Dan Lain Lainnya Saya Rasa Banyak Koreksi Yang Saya Dapatkan Dari Sekalian Mengingat Waktunya Kita Tidak Dikan Sepadar Yang 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 untuk menambah kebermaknaan atau efektivitas pembelajaran yang kita lakukan dan juga untuk proses disimulasi nantinya hampir tahu sekarang ada apa yang bisa disampaikan Oh kepencet sekali lagi kakak-kakak untuk nilai pada tugas reaksi nyata ini saya akan berusaha menilai sesuai dengan rubri ya gitu mudah-mudahan apa benar-benar menunjukkan aslinya karena ke masih nyata ini pobot nilai tertinggi dari semua penilaian 25% saya pun melihat sejak ini sampai dengan 13 senilai untuk kegiatan mengajar di lapangan saya tidak melemukan masalah yang berarti artinya ya apa kakak kakak-kakak adalah guru betul-betul guru yang berpengalaman tentunya namun ada hal-hal lain yang perlu dikuatkan yaitu komponen RPP salah satunya dan beberapa poin menguatkan ke apa masih dari kita saja itu kakak-kakak mohon dimaklumi untuk penilaian ini saya akan berusaha menyesuaikan dengan rubrik untuk hal ini dan itu juga permintaan dari program ini gitu. Itu paling kak Nobri silahkan. Oke, mau disini kak Mula dah sedikit. Tanya aja biar agak silahkan. Dari beberapa sumber belajar pada hari ini dimana pengalaman dari rekan-rekan semua mungkin saya lebih ke arah meminta sesuatu ah dari kak. Ada nggak dari program mereka yang telah memformulasikan modul ajar atau RPP itu yang bisa dijadikan referensi yang fix. Kenapa? Saya melaksanakan pembelajaran by efficiency. Saya nggak ikut yang banyak penilaian. Saya hanya langsung ke video dan mengaitkan langsung ke RPP-nya. Nah mungkin dari kakak mungkin kalau ada dari tim BGP atau dari kementerian yang sudah punya formulasi khusus yang fix tentang referensi RPP kan. Mungkin layoutnya bagaimana dan sebagainya. Mungkin itu aja kan. Terima kasih. Oke, terima kasih kak Nobri. Sejauh ini justru tidak ada kak Nobri itu. RPP bakunya apa layout bakunya, model kakak penulisan bakunya itu tidak ada. Namun kita diharapkan memasukkan ketika kita main backward design, urutannya itu untuk memasukkan jika kita mengajar. Karena selama ini saya sendiri merasa pikirnya gini, besok saya mau ngajar poli. Jadi kita main tarima tari dulu, baru cari tujuan pelajaran dan lain-lainnya. itu pola pikir guru-guru umumnya. Lusa saya mau ngajar renang. Besoknya lagi saya mau ngajar sepak bola gitu. Harapan dari program ini adalah untuk penyusunan modul ajar itu kenapa tujuan-tujuan begini, besok saya menginginkan anak-anak saya mengerti ini tentang dribbling. Lalu oh nanti asesmennya pakai apa? Yang menunjukkan bahwa dia mengerti dribbling. Oh main bola saja, di situ akan kelihatan dia paham dribblingnya, dia bisa dribblingnya, gitu. Oh sikapnya juga kelihatan bagaimana dia bermain bola apanya. Baru itu kegiatannya apa gitu Pak Nobri. Jadi jarakannya gitu. Terus komponen yang harus muncul lagi di tujuan itu harus ada abis. Kita sebetulnya itu dari dulu kan sudah ada. Ada yang munculnya titikator dulu sekarang, apakah di tujuan lakum, kalau di tujuan langsung muncul tidak perlu lagi indikator. Kalau tidak muncul di tujuan, diperlukan indikator. Itu saja. Untung tak punya, mau pakai RPP yang satu lembar, atau mau pakai modul ajar yang beberapa lembar, silahkan ketikanya di bagian situ. Nanti akan lebih pemahaman saya seperti itu. Kak Ati, silahkan Kak Ati. Ya. Oke, terima kasih kamu mana. Singkat saja karena waktu sudah mau maghrib. Saya pernah membuat acara kegiatan guru-guru PJOK. Kemudian kami bermediasi dengan pengawas olahraga, kemudian Dignas bagian GTK dan Sekdin untuk membuat persamaan persepsi atau persamaan tentang modul ajar. Akhirnya di situ kami disampaikan modul ajar atau RPP itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada paling baik dan tidak ada paling jelek. RPP itu sama lesson plan atau plan yang kita buat yang kita akan ajarkan sama saja. Mau satu lembar, mau dua lembar, mau tiga lembar, mau berlembar-lembar, itu tidak masalah. Yang penting itu adalah planning yang akan kamu sampaikan dalam proses pembelajaran kepada siswa kamu. Yang penting tidak menyalahi aturan, kemudian tercapainya tujuan pembelajaran dan apa itu PJOK yang sesungguhnya. Itu kemarin akhirnya kami membuat modul ajar sekota Lubu Linggau itu sama, Kak. Sekota Lubu Linggau sama dengan tim pembuat dan perancang. Kemudian kami berbagi praktik baik dengan tiga wilayah, wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah selatan. Kami tiga guru penggerak dengan pemateri-pemateri yang berbeda. Akhirnya kami share hasil-hasil modul ajar dan lesson plan. lesson plan itu bisa satu lembar, itu yang paling singkat lesson plan. Yang penting ada rumputannya dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian tidak menyalahi aturan tentang PJOK itu sendiri. Terima kasih, Kak. Itu pengalaman dan berbagi ajaran. Bagi-bagi, Kak Yadi ya. Terima kasih, Kak Yadi ya. Kak Indra, boleh ya Kak Indra sebentar ya. Terima kasih, Kak Indra. Ya izin Kak. Ini Kak apa terkait modul yang sudah disampaikan juga Kak Nopi dan Kak Andi. Saya berpikir seperti ini, Kak. Bagaimana memang di antara pembuatan RPP kan nggak ada terlalu istilahnya diserahkan kegunaan masing. Yang penting nggak ada komponen yang memang harus kita masukkan di dalam RPP atau modul tersebut. Saya punya saran, kalau ada di beberapa pertemuan yang pelatihan, ada memang ada produk yang didapat. Salah satunya misalkan pembuatan dalam RPP itu. Gimana kalau tidak setidaknya apa, walaupun tidak di pelatihan lain atau di kelas kita. Kita punya produk, produk modul. Ya mungkin situ ada dari yang kita ber-20, apa kita masukkan drive gitu kan, tempat kita masukkan. Jadi kita bisa mengambil, mempelajari, dan kita bisa memodifikasi apa yang misal ada kekurangan dan lain-lain seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Kak Intra. Itu yang bagus, ya. Kanti kita menyesal pertemuan itu, mungkin kalau boleh saya ikut juga. Karena saya kata kalau boleh saya share, saya sudah diminta oleh 2-3 kesempatan untuk menyiapkan perangkat ajar. Sementara saya sendiri tidak menyiapkan untuk tahun ini. Untuk memberikan materi, menyiapkan modul ajar ke kesempatan di keputusan saya ini. Fasilitator PKG Pejokan, saya sendirian di sini yang fasilitator nasionalnya. Mereka kan berharap pada saya, saya sendiri untuk modul ajar di materi kita kan, yang utamanya adalah perubahan paradigma ya, Kak. Tidak menentukan bagaimana desain modul ajarnya. Lalu juga acara utalan Kak Intra, silahkan Kak Inti dibuat acaranya untuk kita bisa online. Nanti mumpung nih, Mumpung nih fasilitas... Dimit saya ini masih bebas 24 jam. Boleh pakai ini. Kita menempatkan sebelum 28 Agustus nanti, mungkin udah ditutup saya nih. Nggak bisa pakai lagi fasilitas ini. Gitu. Kakak, sekalian pertemuannya kita akhiri dulu. Nanti setelah ini bisa kita berbincang di luar perekaman ya, Kak Kak. Sekali lagi terima kasih untuk... Setelah ini mudah-mudahan kita mendapatkan permakanannya untuk Pejokan yang lebih baik untuk kita sendiri, anak-anak kita dan juga untuk pendidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.